assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya maafiwiksan saya wariwiklanam di channel konam sesej dan berbagi informasi seputar peternakan hari ini kita berada di daerah Gresik, Jawa Timur, Indonesia ya jelas, merdeka Gresiknya ini kan mas perbatasan lamongan kalau kita ke lamongan mas jangan sampai keradar teman-teman ini nanti kita mas mampir-mampir kita sudah sore, nanti kalau keradar wah biasa kita busuk ulang di daerah Gresik ini kita masih ingin mengangkat di daerah Gresik yang terkenal dengan apa ya pabrik mas ya, pabrik tambahan dan sebagainya masih ada kandang broiler open house yang masih berjalan dan banyak mas dari pertama kita masuk desa mas ya, kandang open saya kaget kok masih ada daerah sini padahal yang berdekatan dengan ini RPA mas ya, jagat jombang dan sebagainya apalagi Surabaya dan juga masih bertahan PPL juga masih mau ngisi kita masih mau ngisi ada alasan apa? di daerah Gresik ini masih ada kemitraan open house yang mau ngisi kita tanya langsung ke yang punya anda ini prioritas mas termasuk oke lah dari itu kita langsung ke pojok sana mas ya depan sini ada kandang open juga depan sini juga oke teman-teman let's go aku malah ditinggal ya apa mas? mas ini mas kandang opennya sebelah kanan ini dan ini aja seribu diisi loh mas dan sini itu Gresik tau diri ya teman-teman kalau Gresik itu panasnya seperti apa gitu kalau orang di Gresik kandang open house masih berjalan itu pasti orang kawahkan orang berpeng... maksudnya yaudah lama lagi oh mas ngintip aja mas berapa detik aja ke kandang biar teman-teman percaya kalau kandang seperti ini bangunan seperti ini aja masih keisi kalau di daerah Belurand, Demai itu kalau kandang close yang standar aja nggak diisi apalagi kayak gini ini kandangnya kan juga tapi kenapa kok di situasi Gresik yang panas awalnya itu masih ketemu dingin di dalam kandang satu-satunya adalah genteng oh atapnya genteng beda akan tanya sama SPS ini terpaksa mas nggak selama-lama kandangnya mas Yunus ini banyak gis baru datang dan masih tradisional mas ya cara ngopernya di sekajah di dua tapi ini 2000 mas isinya mas tempat menu-nya pakai bukan otomatis pakai manual tambah bed jikik terus kompornya ini juga umum lah udah paham lah oke mas gini terus lanjut mas jadi ini kalau tidak ada manajemen yang konsisten saya rasa nggak akan diisi mas nggak mungkin pabrik mau ini tadi kalau mas Yunus nggak telpon kita kita nggak kesini mas iya jadi kemudian mas kita di Surabaya mau arah pulang di telpon yaudah sekalian ke Gresik sekalian karena mas Yunus juga mau ingin bangun kandang close nah ini masih ada satu mas untuk ini nggak isi ini masih ada lagi satu dua tiga atau berapa punya keluarga ayo mas kita hasut mereka untuk beralih ke close biar-biar maksimal kalau ulasinya ya kan halo mas Yunus salam dulu sehat bapaknya mas Yunus semua broiler ini sapi kebetulan ini pemandangan yang spesial buat kita mas ya main ke kandang broiler disajikan ada kandang sapi ini selain kandang sapi ada kandang apa lagi apa lagi tambak tambak masih ada berarti belakangnya yang kandang open ada tambak pak eh lengkap mas ini ini ada cabai ada bawang merah berambang 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 merah ini close close-nya seperti ada mas coba kita itu katanya mas Yunus masih kurang maksimal barangkali kita bisa memberi masukan kepada mas Yunus ya sini ini ngomong-ngomong pengacara mas kita ngerti ini ada punya temen pengacara kalau kalau kita pengangguran banyak acara ini berapa mas tiga setengah ikut kemirtaan Sido Agung Sido Agung eh mas ngomong-ngomong mas Yunus ini temennya bapak Rahmat Sido Agung ke diri wilis ini ini yang dibicarakan sama Pak Rahmat yang waktu kemarin kita kita akan temui ke diri tapi ini bocil siapa ini pakai sal pendek soalnya Pak Rahmat Pak Rahmat kan rapi kan pembahannya rapi elegan santai ini dipakai sendiri teman 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 ini close-house nya mas Yunus ngomong-ngomong ini close-house nya ukuran berapa mas 9 x 33 9 x 33 satu lantai ada kacanya ini assalamualaikum wih pas tingginya ini oh bowernya masih ini masih rakitan oh buatan batas rakitan listriknya satu pas atau tiga pas kalau tiga pas kenapa tidak dimaksimalin mungkin belum tahu mas ya makanya hubungi dengan saya agar tahu mungkin ini kok pakai kontaktor itu makanya itu jadi gak ada pengamannya ini kalau nanti listriknya kurang stabil dan sebagainya ini dinamu bisa langsung kebakar ya tapi gini aja ya gak masalah cuman lebih bagus ada kontaktor overload dan sebagainya namanya panel ini panelnya fungsinya apa ini coba kita intip ini kontaktor satu gak tahu ini modelnya ada timar ya simple ini ya ini kurang rekomendasi kurang proper lah buat kita cuman ini bisa digunakan teman-teman ini gak salah untuk instalasi cuman kurang aja minta ditambahin jadi ini sudah benar tapi lebih bagus panelnya ditambahin pengaman yang lebih ketat dan untuk blowernya ragitan yang tengah batas sendiri kalau yang paling kanan itu pakai hammer baling-balingnya ini di-update sendiri patent patent ya tirainya apa amplop oh amplop amplop iyalah ini gak bisa buka yang penting ada salah satu tirai itu jangan di patent harus di amplop coba saya cek dari ujung dulu blowernya ini pengatapannya juga oke rapi cuman tidak ditarik ini ditarik pakai tangan terus dikasih lipit apa namanya gapet bambu memang pengusian tim ragil itu gak pernah dikasih ini teman-teman sebab pakai staples sudah kencang karena staples nya itu sangat rapat dan lebih menurut kita itu lebih ini ya lebih rapi kalau gak pakai ini dan juga berinomisnya di gitu itu dinamunya barusan kobong itu mas enggak dipindahin kobong oh gitu belum ngomong tapi ya ini mesin cuci untuk narik ukuran 50 in berapa ini gak ada 50 secara 3 berapa mungkin 40 in mungkin ya 42 in ya dengan baling-baling gunakan galvanis 1,2,3,4 5 kok bisa ya 6 6,6 kok bisa ya narik itu dengan perpaduan pulih yang itu 3 in gak salah 3 in terus ini 8 in wah kok kuat ya biar saya kaget kalau terus ini pakai dinamu apa ini hitachi 0,7 kaw artinya ini 3,4 ya 0,7 1 pk ini 1 pk mesinnya dengan baling-baling hammer pabrikan kalau ini kalau ini pabrikan tapi 1 pk dengan standar ini kalau 1 pk kuat cuma rpmnya agak rendah kemudian di sebelah kanan ini wah ini yang yang kebakaran tadi ini kurang maksimal ya nipelnya pakai 3 jalur karena ini 8 oke udah oke hitungannya dan tingginya kandang ini menurut saya itu sudah pas seharusnya anginnya maksimal untuk kandang ini masinus dan ini dibuat sistem ngetrap kalau ngetrap ini ini bisa dipakai ngetrap ditutup jadi nanti bisa rapat ujungnya itu sudah saya dek sebenarnya cuman hitungannya bagaimana ini kalau untuk 8 blower untuk 3 blower 50an iris hanya 15 lembar 15 lembar dikalikan 6 berarti sekitar 9 meter oh 9 meter harusnya pas cuman blowernya aja yang tenaganya gak bisa nah hari ini jadinya ngowos begitu teman-teman hitungannya 3 blower itu bener 9 meter gini apa dilebihkan mentokan ke 10 apa ini 10 apa mas 10 meter ya lebarnya lebarnya 9 panjangnya 33 seharusnya mentok 9 meter seldecknya kalau hitungan saya dengan blower 50 in semua lah ya entah itu nanti dipakai apa enggak cuman gresik ini cenderung lebih panas seharusnya oke lah ini mas yang tingginya sampai nunduk ya apalagi nanti makannya oke itu hitungan teman-teman kita lanjut ke ini ke sebelah mana ini mas bentar untuk cara bukanya oh saya pikir geser ini kalau dibuat 1-2 tingkat ya enggak mungkin ini wah ini kan dulunya ini ngeter ngeter apa ya pembangunannya ini lebih rendah daripada kandang atasnya itu makanya Pak Yudus memilih untuk ininya di klos ini yang kayak sebelah sini padahal ini ada sekitar 2 meter setengah sisa 2 meter setengah enggak dipakai cuman buat gudang aja dan itu punya mas juga rencana ini mas jurnas 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 ini saran aja buat mas jurnus kalau ingin beralih ke kandang klos masih kalau saya disuruh misalkan kandang ini 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 kayaknya buang uang aja nanti karena kandang ini konsumenya sudah sudah berkurang intinya kurang bagus lah untuk kandang klos kalaupun direnovasi iya dua kali kerja biasanya malah banyak bangun ulang dengan konstruksi yang dipilih bangunan kayu kayu yang paling murah ya mas ya cor tengah-tengah atau yang paling bagus ya baja aja kalau mas jurnus paling milih baja karena baja orangnya itu baja-baja dompetnya kandang sapinya ada itu aja itu intruksi dari saya yes pokoknya imbahan dari saya mungkin itu mending bangun aja bangun dari baru malah lebih murah hitungannya sampai ujung-ujung sini berapa meter mas 50 lebih itu dari ujung sana sampai sini 90 meter iya 90 meter panjangnya ini lebarnya 9 sampai 10 9 sampai 10 berarti diambil 10 mas 10 meter kali 90 gitu aja itu populasi hampir 11 lebih mas 16 mas hitungannya biasanya nggak ada 12 12 mas kandang close mas itu close asli ya bukan kayak gini ya kalau ini 11 10 kali 90 900 sekali 2 nggak ada mas 12 meter lebarnya nggak ada barangkali jenengan punya meteran jenengan meteran bawa sih bawa kita meteran bukan itu mas kalau 10 meter taruhnya blower kurang nggak bisa kalau ini lahannya panjang kalau maksimalin tanah minimal 12 ini naruhnya nanti masih di samping blowernya nggak cukup makanya 8 blower itu naruhnya sudah susah apa yang blower yang 8 juta sekian tadi sama aja nggak bisa kurang nggak berani saya jamin pakai blower mahal terus dikurangi jumlah blowernya itu malah cacau nanti coba oke mas mungkin kita lihat tempatnya aja tanahnya aja buat ngedukasi mas Yunus ini langkah kedepannya seperti apa lihat cek aja tanahnya kita vlog pada hari ini itu kita teman-teman sambil mengajak teman-teman beginilah cara kerja kita tim ragil ketika di lapangan melihat tanah langsung ada solusi jebet sekian terus ukurannya sekian memberi solusi kalau lebar sekian panjang sekian itu bagaimana mas itu adalah pekerjaan kita hanya sebagai tim ragil untuk memberi solusi ke onernya jadi ada langkah-langkah yang nanti akan menjadi pertimbangan dari owner kalau panjang sekian lebar sekian itu bagaimana itulah teman-teman saran dari saya saya sambil nunggu mungkin ada meteran kita ukur oke kalau gitu kita cek lebarnya berapa nah sampai mungkin gak mepet ini aja oh sini sampai sini jalan jalan ya spasinya kita ukur berapa panjangnya biasanya kita pakai digital meternya pakai android ini kita pakai meter asli berapa mas 12 12 sampai sini 12 meter sampai 12 ini cukup mas cukup berarti masih ada sisa sampai sini mas berarti ya luas lahannya oh ini aja kalau mas coba mas mentoki sampai sini totalnya berapa nanti biar ada buangan airnya enggak kena tanah sebelahnya jangan ikut malah mau ikut kemana coba oke mas langsung sampai sini 15 sampai 16 oke kita ambil 12 masih ada sisa 4 meter ya cukup cukup sangat proper sekali ini nanti kalau dibuatkan dengan ukuran 12 meter sampai panjang ke sana itu 90 kita mungkin ambil 80 aja jangan sampai ke 90 karena itu batas tanahnya mas berarti 90 itu kita bangunnya tetap 90 tapi yang dipakai kandangnya itu 80 teman-teman agar ada sisa 10 meter buangan angin angin itu harus dipikirkan buangannya kalau enggak nanti bisa ngenai lahan sebelah misalkan nanti nanem apa itu tebu mas itu tebu terus nanam padi padi tidak sini oh sini bisa rontok padinya terus tebunya juga enggak bisa berkembang dengan barus karena kena dorongan angin itu 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 adalah edukasi jadi saya jadi harus berikan tentang buangan anginnya oke cukup mas kita beralih ke kadang sebelah oke mungkin mahasiskan sudah ngukur sampai pojok tapi enggak ada orangnya orang dalam mana ini orangnya tadi batasnya sampai sini ini sampai sini aku sampai ke sana saya enggak ikut ini namanya terus ini saya pegang kamera ada yang sini saya nanti pemain oke saya ke sana terus pokoknya capur nah ini kandangnya sudah ada ayamnya umur berapa ini umur 12 coba saya intip dulu di kandang ini di umur 12 sebagus apa ini mahasiskan aja mulang sana hmm ya ini kondisi ayamnya satu kata apa ya satu kata dari saya bagus itu pantesan kandang pun masih diisi dari kacamata Conan Sensei lihat dari manajemen ini mungkin ini adalah satu alasan kandangnya mas Yunus sampai sekarang itu masih berhasil lihat teman-teman lihat kepadatan ini enggak padat bahkan ini longgar mas ya populasi 5 ribu itu yang menyebabkan kandang ini atau ayam ini bertumbuh dengan bagus tempatnya luas tempat pakannya banyak minumnya juga banyak walau ada manual ditambah dengan otomatis musik ini 10 atau 12 itu mas ya penyebabnya longgar pertumbuhannya jadi bagus juga lupakan apa mas ini java mas tapi pakai apa pakai retin mas ini ya enggak dari dulu hitam gini java wah iya mas tapi enak baunya buat sarapan mas ini salah satu adalah kepadatan kepadatan ini tidak padat dan tercender renggang atau mas sama sama jaman jaman kandang open ya tapi ini benang mas memang enggak padat ini ini kan satu sekat mungkin cuma 1250 satu meter berapa mas ya ketentuannya disini 18 8 eh kok ngeplur ya mungkin 7 ini mas longgar sekali kandangnya longgar sekali dan bagus nanya pun enggak bau lebarannya lebaran kesana lebaran kesana saya rasa di umur 12 hari ini dan lebarannya sudah hampir mentok lebaran kesana lebaran kesini ini menjadi salah satu alasan lebaran cepat juga kita akan memperkenai perkembangan ayamnya ini merah-merah bagus rondol ini ayamnya eh mas ini teman-teman sudah ngukur balik aja ke bawah lewat sini ya oke langsung lewat cepat lah kasihan ini udah mojok ini halo pak pak paknya lagi kerja kasih semangat mudah-mudahan hasil kerjanya ini ayamnya bagus terus dan bisa menghidupi keluarganya amin ini ini lah sini ya oh bagus brodingnya dokumen ini yang saya suka udah sampai 95 berapa 95 total 95 total jadi ada ada 5 meter untuk space mas ya jadi bisa di mentokin ke 90 meter pembangunannya sip 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 berapa mas panjangnya mas 95 95 95 oke ketemu akhirnya itu itu kasihan itu 95 dari sini 95 dari sana mentok mentok mas jadi masih bisa nanti ketemu selalu eh 16 bisa di 12 meter bisa mas oke 12 90 bisa ini 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 kayu apa mas ayat jati ya bawahnya ini jadi mudah campur ya bawahnya ini kalau di close ya saya sih kurang kalau mau close ya atas aja tapi penting penting buat baru aja kalau saya penting buat baru ya ya itu kalau hujan lembab oke mas mungkin review kita di kandanya mas ini musik pertama kali kita nge-vlog ke sini cukup mas ya dari cek-cek kandang opennya dipangkur yang mungkin buat mas ini nanti memantapkan diri meyakinkan hatinya untuk bangun kandang close dari nol kita doakan penggaburan panel Dini yang populasi 5000 sama mandirinya itu hasilnya bagus amin kursi mantap mantap terima kasih terima kasih